selamat pagi sahabat cinta mutiara sabda amc dimanapun kita berada apa kabarnya hari ini semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian senang sekali bahwa pada hari ini Kamis 18 November 2021 saya Kasmir oleh perkesempatan untuk membagikan refleksi dari bacaan yang disajikan oleh gereja kepada kita semua dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 4 lombat Bapak ibu saudara saudari sahabat pecinta mutiara sabda amc yang terkasih apa yang perlu untuk damai sejahterahmu demikian petikan refleksi dari bacaan pada hari ini di dunia maya saat ini banyak orang menampilkan diri dan diri mereka sebagai orang-orang yang gembira dan bahagia Mereka memamerkan foto-foto sedang makan di restoran yang terkenal sedang berlibur di destinasi visata premium sedang berada di acara-acara yang bergengsi dan masih banyak lagi dalam kenyataannya cukup banyak dari mereka yang ternyata hidup dalam kesulitan untuk bisa pamer kebahagiaan seperti itu butuh banyak biaya ketika penghasilan ternyata tidak mencukupi mereka kemudian berutang kalau itu terjadi artinya orang belum bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya sahabat pecinta mutiara sabda amc yang terkasih orang hanya seolah-olah bahagia supaya bisa dipamerkan sejumlah kebahagiaan sifatnya sementara saja tidak akan bertahan lama ketika kita berkumpul-kumpul dan bernostalgia dengan teman-teman lama misalnya kita dikatakan bahagia ketika kita makan kenyang enak dan mendapat diskon besar kita dikatakan bahagia kita terlihat bahagia namun kebahagiaan seperti itu biasanya tidak bertahan lama esok hari atau beberapa hari kemudian rasa bahagia itu sudah hilang sahabat pecinta mutiara sabda amc bacaan hari ini menarik sekali berkisah tentang Yesus menangis Yesus menangis ketika mendekati kota Yerusalem dan memandang kota itu Yesus menangis ia tahu bahwa Yerusalem akan hancur dan luluh lantak para penduduknya akan binasa damai dan kesejahteraan tidak akan ada lagi di sana ini semua terjadi karena mereka tidak mengerti apa yang perlu untuk bisa memperoleh damai dan sejahtera damai dan sejahtera yang sejati ada pada diri Yesus tetapi mereka menolaknya bisa jadi sekarang Yesus pun sedang menangis menangis si kita karena kita belum mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera kita untuk kebahagiaan kita yang sejati Yesus menangis Yesus menangis karena dosa-dosa kita karena kedegilan hati kita sahabat pecintamu tiara sabda amc semoga dengan bacaan hari ini kita semakin dikuatkan untuk tetap terus berada di jalannya dan kita terus menjadi pribadi yang mencintai dan merenungkan dan juga menjalankan kehidupan kita menurut apa yang difirmankan oleh Tuhan semoga Tuhan memberkati seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari ini Tuhan memberkati amin ini adalah janganlah takut berada dunia kita adalah masa kini gereja ayolah kawan AMC bisa kita adalah masa kini adalah janganlah takut berada ini jadilah kanal dan terang dunia ayolah kawan AMC bisa AMC bisa AMC AMC bisa AMC percaya 4 5 4 5 5 5 6 5 8 8 9 10 10